Intro Tim Satuan Anti Bandit Reserse Polres Karawang dengan bekerja sama dengan MAPOLSEK Kota Baru Kabupaten Karawang Jawa Barat berhasil menembak mati seorang pelaku begal yang dikenal sangat sadis dalam melakukan aksinya di sejumlah wilayah Kabupaten Karawang, Subang dan Purwakarta. Pelaku bernama Chris alias Odet tewas ditembak petugas saat akan ditangkap di sebuah makam seusai melakukan aksinya. Saat akan ditangkap oleh Tim Reserse, pelaku melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjata tajam berupa golok dan menyerang petugas. Namun salah satu petugas langsung menembak dua kali ke arah pelaku di bagian dada dan pelaku pun tewas di lokasi kejadian. Sementara untuk dua orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas Tim Reserse Polres Karawang. Menurut Kapolres Karawang Hendry, pelaku merupakan komplotan begal yang dikenal sadis. Dalam setiap melakukan aksinya, pelaku selalu berjumlah enam orang dalam kelompoknya. Pelaku juga dikenal tidak segan-segan melukai korbannya hingga nyaris tewas. Yang telah melakukan penangkapan terhadap sindikat begal yang biasa beroperasi di daerah Cikampek, Subang dan Purwakarta. Yang bersangkutan dilakukan penangkapan, kemudian pada saat pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap dua rekan yang lain, melakukan perlawanan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan pelaku meninggal dunia. Pelaku inisial O umur 19 tahun yang bersangkutan dikenal dengan begal sadis karena ada korban yang sampai meninggal dunia, kemudian mengalami patah tulang dan kemudian ada sempat yang koma. Selain pelaku tewas, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti sebuah golok milik pelaku. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!